Halo semuanya balik lagi di kura kudi ya hari ini yang akan dibahas adalah perbedaan dari lima 5 perbedaan farm, ada standard farm, riverland, forest, hilltop dan wilderness, bedanya apa aja oke langsung aja oke ini standard farm, gua skip intronnya ya biar langsung cepet nah kalau ini adalah standard farm ya ini stardew yang Valley yang dulu maupun sekarang punya ini ini adalah farm paling dasar dimana semuanya itu farmnya datar nggak ada macem-macemnya cuma ada rumput, pohon, batu yang standar aja bentuknya ya tanah semua ya ini nggak ada naikan nggak ada turunan ini bisa banget nih oke karena standar farm itu ya standar hal yang standar itu tentu biasanya kurang hot karena itu kita lanjut bahas farm selanjutnya oh iya standar farm itu cuma paling ada kolam aja satu nih di kanan bawah ya di kanan bawah ya ini kolam ini udah oke yang kedua ini adalah river farm river side farm ya ini tentu aja sesuai namanya riverside berarti river itu banyak airnya dan ya ini bisa bisa dilihat lihat langsung banyak airnya dan ini cocok buat yang suka mancing mungkin ya isi ikan di sini adalah river fish dan tentu aja karena ini di river berarti kita bisa naruh crepot di sini jadi kita bisa taruh crepot sebanyak-banyaknya dan nggak usah jauh-jauh ke pantai ya langsung ambil aja crepotnya di sini tapi kekurangannya dari farm ini adalah ya bisa lihat sendiri kebanyakan air jadi sangat sedikit ya ininya tanahnya buat masang farm buat bertani kalau kita bikin ban bikin cup nggak banyak pasti langsung abis tanahnya tapi tenang aja setiap semua farm itu pasti ada greenhouse nya nih nah ini kekurangannya itu adalah ada bagian yang hijau itu seperti ini di level landfarm bagian kayak gini nih Aduh mau di apa-apain ya nggak bisa ini udah nih semak-semaknya gini-gini aja dan tanahnya hijau yang berarti nggak bisa dipacol ya Nah itu bisa ini nggak nah oke kalau gitu kita langsung ke selanjutnya oke yang selanjutnya adalah forest farm ya dan forest farm dan kita lihat aja langsung nah lihat ini forest farm ya begone ini kita juga berubah ya karena sesuai temanya forest dan kita lihat aja langsung nah lihat nih forest kayak hutan yang dibawah kota ya setiap kota maupun standart ataupun enggak itu tempatnya ada hutannya pastikan nah ini tuh lebih banyak pohon-pohonnya ini ini nih nih banyak pohon-pohonnya dan ya ini kayaknya kayak secret forest ya ada lubangnya itu nggak tahu deh bisa dimoskin nggak karena gue sendiri belum bikin farm di forest farm tapi temanya forest banget no no semak-semak semak-semak lihat no ya bisa lihat banyak lahan hijaunya yang ditanemin dikit tapi 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 keuntungannya adalah banyak kayunya no ada hardwood dan kristam yang gede-gede no ya banyak nah ini jadi forest farm itu ya kalau bilang farmingnya susah tapi kayunya banyak ini tempat keren fadai ya nah kalau gitu kita habisin lanjut aja langsung ya ke farm selanjutnya no aduh pohonnya kayaknya banyak banget tapi pohon yang di lahan hijau ini biasanya kalau ditebang habis itu tumbuh sendiri nantinya Oke kita lanjut oke oke kita langsung lanjut lagi ke yang selanjutnya jeltoff farm jeltoff dengan nama farm yang sama hehehe dan skip intro nya terlangsung aja hilltop farm ini keunggulannya apa ya top farm ini keunggulannya adalah mining di rumah ini juga no terksedia ya langsung gambar pacul yang khas banget dengan mining nah hilltop ini sesuai namanya hilltop ini berbukit-bukit ya noh ini ini ada bagian atas dan ada bagian bawah oke ya oke ada jalan yang kehalang tristam nah ini tuh jalan ke juga gampanya ya ya di sini banyak banget naik tuh nekel hilltop farm nah top farm itu spesial nah ini lihat bisa lihat nih di bawah sini itu tempat nambang ya tadi bisa dilihat banyak cacingnya dan banyak copper ore nya oke kita coba kesana ya oke kita sampai ini ya di bukit yang tadi kita lihat ini ada banyak ya ini ada geot nih nah dapet geot dah pertama udah bisa langsung dapet geot terus ini ada ada copper ore ya ini tempat tambangnya nge-spawn nge-spawn sendiri barangnya dan makin lama makin bagus nanti bisa sampai silver eh bisa metal terus segold dan kemudian terakhir idium tapi dari yang gua lihat di orang lain ada yang 4 tahun ya baru keluar iridium oke kalau gitu kita langsung lanjut aja ke farm selanjutnya ya sekarang kita lanjut ke farm selanjutnya wilderness farm nah ini tuh farm ini lebih ke arah fighting ya jadi kalau malam itu ada monsternya hehehe farm oke nah ini tuh kalau malam tuh ada monsternya ya sini kita lihat saja oke ini waktunya gue ubah ya jadi malam hmm jam 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 8 malam oke nah ananya monsternya kok belum keluar ya Oh mungkin masuk dulu karena gua ngubah waktunya lewat api nya si stadion oke oke kok nggak ada monsternya apa mungkin karena hari pertama ya oke ternyata gua baca-baca harus sesuai combat levelnya ya jadi monster yang ada itu sesuai combat level dan kita lihat ya apa bakal spawn nih nih udah gue bikin kan jadi malam jadi malam dan tadi combat cuttingnya udah gue ubah ya jadi 10 nah ini dia ada monster ya monsternya itu yang dari main level dalem banget ya dan karakternya pasti mati kalau udah nggak punya pedang ya ini spesial teman-teman ya teman-teman jadi level combatnya bakal cepet naik ya oke jadi itu kelima jenis farm kalian bingung mau pilih yang mana bisa lihat review-review tadi dan teman-teman gue rekap jadi kalau standard farm ya itu pengalaman standar yang biasa Stardew Valley dan kalau kalian mau pengalaman-pengalaman challenge yang lain kalian bisa cobain reverse site yang tadi dimana kalian farmingnya sangat-sangat kecil lahannya dan kalau bikin bangunan bisa ketutup banget itu lahannya tapi keuntungannya tapi keuntungannya kalian bisa banyak repot dan itu bisa menghasilkan bud juga dan bisa jadi fertilizer dan kemudian ada juga forest itu ada barang-barang foraging ya yang biasa ada di secret wood terus ada hardwood dan tristam itu banyak tadi dilihat walaupun lahannya berkurang tapi kayunya banyak dari situ nah terus kemudian selanjutnya itu adalah hilltop farm dimana kalian bisa banyak tempat mining nah bukan banyak tempat main tapi batunya yang buat di mining itu banyak dan makin lama batunya itu makin bagus dan yang terakhir itu adalah Wilderness dimana monster keluar di farm kalian pada malam hari dan tadi mulai kelihatan sekitar 28 dan berguna banget buat naikin combat dan nyari-nyari item dari dungeon monsternya itu sesuai combat level kalian jadi awal-awal emang nggak bakal keluar biasanya oke jadi sekian dari gua kudi gua kudi pamit dulu thank you for watching jangan lupa like comment dan subscribe gua kudi slow aja ya ya Sub indo by broth3rmax